Intro Setiap lagu itu ada cerita gitu ya Kalau nanti ceritanya Sivan itu didedikasikan untuk ayahnya Ternyata kamu juga punya lagu ya Hitam putih jadi satu itu juga ada ceritanya Penciptanya jeli Penciptanya jeli? Jadi kamu gak konsultasi itu? Enggak Jadi dia kayak gitu-gitu terus dia bikin Udah langsung aja dia baca sendiri Oh dibaca sendiri? Hubungan kamu sama Mas Willy dulu? Iya Dulu 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 berapa puluh tahun yang lalu tuh Soalnya ada tiktoknya ya Konten tiktoknya Coba kita lihat seperti apa Kan perasaannya dulu sampai ada lagu yang gitu loh Oke lanjut berikutnya Willy dosa fitna atau fakta? Kalau Mas Willy itu orangnya pantang menyerah Dan gak mau kalah pokoknya Karena dulu tuh giat banget deketin cewek-cewek Lo salah ya? Deketin ibu Betah ini Padahal udah sempat dicuekin habis-habisan Fitna atau fakta? Karena gitu ya Semakin ditolak Semakin penasaran Kalau laki-laki sejati Itu memang ya Itu selalu apa ya Maju terus pantang hidup Sifat playboy itu ada lah Sifat playboy itu ada Wajar Wajar lah Wajar Wajar Kadang-kadang ada merasa Eh kok ini nyangkut ya Nah itu baru mungkin ya ada hunting Hunter Oh Sebandel-bandelnya Berarti tetap ada yang nyangkut beneran satu gitu Apa kamu juga Ya kurang lebih sama lah Wajar 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 Masuk dua kawan-kawan Gira ceweknya gak nih Nanti dia denger ya Enggak dia gak playboy dia Dia gak playboy Tapi pantang menyerah juga Setiap? Setiap tinggungan ada Aduh Aduh Oke Lo Fitna atau fakta Kalau kamu itu waktu kecil Ingat gak nih Pernah bikin mama papa kamu tuh berantem Gara-gara kamu hilang di mall Ya Oh iya Oh iya Hilang apa hilang? Gimana jayatnya? Enggak di PIM Oh di PIM Di PIM dia hilang Lagi rame gitu Saya nyari puter terus Mau tau gak ketemunya gimana? Di Dia gak tau di apa Di Pintu masuk mall Pintu masuk? Dia lagi jongkok Jongkok begini Minta-minta-minta Iya Jadi pengamis sama acting-acting gitu Umur berapa? Lima tahun ya? Belum lima tahun gitu Belum Emu udah punya bayangan untuk acting ya? Nonton Belum Jackie Chan ya? Oh King of beggar itu Iya Astaga Lu dapet ada gak sih? Gak ada ya? Gak ada Gak ada Gitu gitu pun diapain? Eh Dimarahin lah Bapaknya Nyarinya kemana waktu itu? Tapi gak sekalinya aja Sering Dulu temen-temen juga ngilang juga Sering Cari Suruh panggil Leon Pakai itu speaker ya Kan biasanya ada yang ditiru tuh Bapaknya apa ibunya tuh Masih 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 Takut Aduh yang telah ngilang Tapi kalo anak kecil itu Tiba-tiba hilang Kita pasti orangtut tuh kayak Copot jantung ke Iya Soalnya kan masih balita Masih balita soalnya Ternyata dia Yang punya imajinasi ya Layan kita teman-teman Ternyata Oke Bahwa kamu sekarang Sama istri kamu yang sekarang itu Itu adalah lewat proses seleksi dulu Konsultasi sama Ibu Betaria Sonata Casting Casting Pasangan apa? Sama pasangan sekarang Minta pendapat saya Itu casting dulu Konsultasi dulu sama Ibu Betaria Karena kita kan mau jadi saudara Keluarga besar Kalo sama-sama nyaman kan Hubungan akan lebih baik Oh gitu Kalo misalnya Ibu Betaria gak lolos seleksi gimana? Paksa Ya Karena beliau ini kan Udah punya asam garam Makan asam garam Jadi mungkin bisa ngeliat Iya Oke enggak gitu Saya Kan dia bingung Dia bilang Saya bilang Kalo misalkan Pilih itu Istri Jangan cuma kamu aja yang cinta Gitu loh Tapi kalo bisa juga Dia cinta sama anak-anak Lebih bagus lagi kalo Saya dengan dia Istri kamu tuh Bisa Saling menghormati Dan saya akan sayang sama istrinya gitu Akhirnya Kayaknya begitu ya Ya memang gitu Apa ya Apa ya Kita kan jadi keluarga ya Saya gak mungkin Jauh dari ibu Dan anak Ya kan Kecuali permusuhan Kita kan gak Kita mau damai Hidup ini kan mau damai Betul Jadi Semuanya ini harus Urun-rembuk lah Kalo orang jawanya bilangnya Ini luar biasa loh Sampai di Apa ya Posisi seperti itu tuh Iya betul Percaya gak? Percaya Langkah ya Langkah ya Langkah Saya kepengen Jokar Jokar Ini masih inget gak? Saya bilang gini Apa ya Apa ya Saya kepengen kamu punya istri Yang kalo saya tutup mata Saya tenang Karena saya ninggalin anak-anak Gitu Ya Udah jangan didramatisi Ya makanya udah Makanya saya deket banget sama Rumi itu Sayang banget sama dia Alhamdulillah Jadi kalo nanti Mbak Betha juga ada siapa gitu Itu juga seleksi juga Saya sih gak bisa diisi Tapi alhamdulillah sama anak-anak sayang Kalau dimuduh sama Mbak Betha juga berarti kan harus seleksi juga Enggak Yang penting kan dia Istrinya untuk anak-anak Kok curang? Tuh 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 Sampai di titik ini Sekarang ini bisa akur bisa saling diskusi itu Karena dulu-dulu Itu sempet ada Masa dimana Jadi gak rukun gak akur itu Karena memang tidak dekat tidak kenal Sehingga Maksudnya ternyata di miskomunikasi Benar Betul Betul Jadi yang sekarang ini lebih enak Tapi sekarang udah 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 Indah Indah pada waktunya yang ini Ya Anaknya sendiri gimana? Kamu casting juga gak? Ikut juga ditanyain gitu Kamu sebenernya yang lebih Pasti dong Atau kamu sebenernya terseraja atau terserah apa-apa Enggak Papa nanya juga ya Sama Leon Ya Cewek ini bagus gak? Iya Jadi anak-anak Dan Dia lupa pasti Dan lupa Dan apa ya Kita kan Hidup ini kan Menjalin silaturahmi yang baik Artinya Tidak putus gitu aja kan Saya heran makanya Kalau orang yang Perbisaan itu kok ribut Ngapain gitu Ya Di dalam Berumah tangga Kalau cerah itu kan Who blame each other Artinya Saling menyalahkan Ya udah Sama-sama salah Betul Udah Kedepan kita jadi saudara Lebih baik Lebih akur Sisa hidup ini Di bawahnya mana aja Damai itu indah Nah Jadi Kita mau memberi contoh yang lain lah Teman-teman ya Jadi sampai di kesimpulan bahwa ya Kalau Kalau menikahnya kan Bahagia gitu ya Dengan keputusan bersama untuk sepakat Ketika berpisah juga ya Dua-duanya punya tanggung jawab yang sama Iya Tanggung jawab aja lah Tapi dulu Sempat ribut juga enggak? Ya Itu sering Makanya pecah Dia orang ego Sudah susah Bunglor Kata dia gini Satu kapal dua anak kodang Oh Bener kan Dia bilang gitu Kalimatnya ini Diakuin kan Iya betul Saya berangkat dari Karena kalau saya bilang ini Enggak Ini Hese Jadi Cek sudanata Hese Makanya satu pernikahan itu Harus satu Nomor satu itu ada kebersamaan Oh kebersamaan Kebersamaan Kalau tidak ada kebersamaan Itu kayak Maka harusnya jangan dua kepala Satu kepala Satu lehernya Nah Tetep ya secara halus Gue tunji Itu gitu Oke sekarang Lan Kalau kamu itu orangnya hobi banget Makan dan masak Bahkan kalau soal masak Bahkan kalau soal masak Kamu lebih rajin Daripada mama kamu Fitnah atau fakta? Eh Fitnah Fakta Masak air Masak air Tapi makan Makan aja Oh Allah Oke baiklah Yang berikutnya Kita akan tanyakan Kita akan Ada pertanyaan-pertanyaan Dari netizen yang mau ditanya Ini menarik sekali ya Sampai di posisi dimana Membentuk sebuah hubungan yang baru Tapi tetap sebagai keluarga Tapi statusnya beda Cuma tetap menjadi keluarga Kita akan kembali lagi Dan kemana-mana Tetap di rutin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih